Intro Bab 2556 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Kesempatan apa yang kamu inginkan? Sekte Master Bai bertanya balik Peluang besar, kata Lu Chen Lupakan orang jenius dan harta karun biasa Itu peluang kecil, Lu Chen tidak menyukainya Hanya ketika ada sesuatu untuk meningkatkan kekuatan tempur Itu bisa dianggap sebagai peluang besar Misalnya, kekuatan supernatural baru yang diperoleh Lu Chen di Yaohe adalah peluang besar Anda dapat yakin bahwa setiap kali alam Rahasia Hati Peri dibuka Ada peluang besar Master Sekte Bai berkata lagi Tetapi peluang besar sulit ditemukan Itu adalah hal-hal yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari Semuanya tergantung pada keberuntungan Saya beruntung Lu Chen tersenyum dan bertanya lagi Kapan alam Rahasia Hati Peri akan terbuka? Hanya hari ini Bai Zhongzu berkata lagi Menurut praktik masa lalu dari alam Rahasia Hati Peri Begitu energi Peri mulai muncul, pintu masuk akan terbuka setelah 3 jam Namun waktu pembukaan pintu masuk sangat singkat Hanya 1 jam, jika yang terbaik adalah sampai di sana lebih awal Tanda seru Petik 2 Di mana pintu masuk ke alam Rahasia Hati Abadi? Lu Chen bertanya Itu di halaman belakang rumah Yingzu Rumah Yingzu dibangun khusus di sana untuk menjaga pintu masuk Master Sekte Bai berpikir sejenak Dan kemudian berkata Kamu benar-benar tidak takut dengan kata-kata dari 10 Sekte Besar Abadi Kamu pergi dan pilih 900 orang Dan aku akan membawamu ke sana Tapi setelah kamu masuk Kamu akan kehilangan perlindungan dan Zhong Anda harus memikirkannya Mengapa kamu memilih 900 orang? Lu Chen bertanya balik Di masa lalu Ada terlalu banyak orang yang memasuki alam Rahasia Hati Abadi Dan ada juga banyak orang yang meninggal Untuk mengurangi kematian yang tidak perlu Prefektur Yingzu hanya menerapkan sistem kuota Dan hanya mengizinkan seribu orang untuk memasuki setiap gerbang peri Master Sekte Bai berkata lagi Kami juga memiliki seribu kuota untuk Davenzong Ada hampir 100 penjaga di pihak Davenzong yang ingin masuk Dan 900 tempat sisanya semuanya untuk Anda Saya ingin masuk Tetapi orang-orang saya tidak harus masuk Biarkan 900 tempat itu masuk Setelah berpikir sejenak Lu membuat keputusan seperti itu Dalam Legion Fanatic Kecuali anggota inti 5.000 pejuang lainnya selalu bertindak secara keseluruhan Membagi 900 orang Yang tidak sesuai dengan gaya Legion Jika dia benar-benar ingin memilih 900 orang Untuk memasuki dunia rahasia Lu Chen tidak tahu bagaimana cara memilih mereka 1.000 penyembuh medan perang 1.000 pemanah klan roh Dan 3.000 petarung jarak dekat Tidak peduli bagaimana Anda memilih Mereka tidak lengkap Dan tidak peduli bagaimana Anda memilih Mereka tidak cocok Yang paling penting adalah 10 sekte abadi teratas juga mencari peluang Di alam rahasia hati peri Setiap sekte abadi memiliki 1.000 tempat Total 10,000 orang Sebagian besar dari 10.000 makhluk surgawi Adalah murid sejati dari berbagai sekte abadi Dan beberapa adalah penguasa sekte abadi Pada saat itu Jika 10.000 dewa ingin mengejar dan membunuhnya Lu Chen Itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang bumi Dan berlarut-larut Dan bahkan mungkin dimulai dari Memasuki alam rahasia dan bertarung Sampai keluar dari alam rahasia Namun, legion fanatik berlatih kung fu tiangang void Meskipun mereka semua menerobos alam abadi surgawi Kekuatan tempur mereka turun ke level yang lebih rendah Dan mereka kalah di level yang sama Oleh karena itu Legion fanatik tidak memiliki alam dan kekuatan tempur yang sesuai Sehingga tidak cocok untuk memasuki alam rahasia hati peri Bahkan jika Lu Chen membawa seluruh legion masuk Itu akan menjadi hambatan bagi saudara-saudara legion Jika 10 sekte besar abadi memburu Lu Chen Mereka pasti akan memburu orang-orang Lu Chen juga Pada saat itu Lu Chen akan menghadapi satu lawan 10.000 Jika terjadi kecelakaan dan legion tidak dapat diurus Akan terjadi masalah besar Sebagian besar saudara di legion tidak memiliki kekuatan tempur para dewa Dan mereka tidak memiliki tembok pertempuran khusus untuk melawan kekuatan para dewa Dan naga gemuk tidak memiliki perisai yang baik untuk melindungi para dewa Pasukan Untuk waktu yang lama Lu Chen tidak menerima jatuhnya seseorang di legion Apalagi menerima pemusnahan legion Belum lagi 900 tempat Bahkan jika 5.000 tempat diberikan Dia tidak akan membawa legion ke alam rahasia hati abadi Jika dia adalah satu-satunya yang memasuki alam rahasia Dengan kekuatan dan kemampuannya Dia dapat membunuh 10 sekte besar abadi Kamu sendirian, bukankah bagus membawa 900 orang lagi Bawalah satu orang lagi, satu orang lagi akan mencari peluang Dan meningkatkan peluang menemukan peluang Sekte Master Bay membuka lebar matanya Terkejut dengan keputusan Lu Chen Yang lain berebut untuk mendatangkan lebih banyak orang dan menemukan lebih banyak peluang Untungnya, Lu Chen, beberapa orang tidak menerimanya Dan jika ada kesempatan, dia benar-benar yakin Aku tidak ingin orang yang tidak bisa membunuhku dari 10 gerbang besar abadi Tapi menudingku Lu Chen menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi Selanjutnya, saya hanya perlu mencari peluang Keberuntungan saya selalu baik Dan saya dapat menemukan peluang besar sendiri Saya tidak akan membiarkan orang-orang saya mengambil risiko besar bersama saya Petik 2, terserah kamu Master Sekte Bay mengangguk Lalu berbalik dan pergi Meninggalkan kalimat Para penjaga berkumpul di gerbang Ola Kaisar Dan Dan saya akan menunggumu di sana Silakan datang ke sini secepatnya Lu Chen pergi mencari Waner dan Mingyue Menceritakan beberapa hal kepada mereka Dan kemudian pergi ke Ola Dandi sendirian Di depan Ola Dandi Master Sekte Bay telah mengumpulkan penjaga dari Sekte Cabang Besar Dan sebenarnya ada 999 penjaga Semuanya adalah dewa surgawi Dan masing-masing dari mereka ingin memasuki alam rahasia hati peri Banyak Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ratusan penjaga yang memasuki dunia rahasia Mengapa ribuan orang tiba-tiba muncul? Lu Chen terkejut melihat begitu banyak penjaga Termasuk kamu Tepatnya seribu orang Kuotanya baru saja terisi Bay Zhongzu tersenyum Dan berkata, saya khusus menyediakan 901 kuota untuk Anda Tetapi Anda tidak membawa siapapun 900 kuota jangan sia-siakan Ada banyak penjaga di Sekte Cabang saya Semuanya adalah malaikat Dan sekarang ada kuota Tentu saja Untuk mengisi orang Bagaimanapun Master Sekte Bay memimpin kerumunan untuk berangkat dan langsung menuju ke rumah Yingzu Halaman belakang rumah Yingzu adalah taman yang sangat luas, cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang Di dalam dan di luar taman, tidak peduli di langit atau di tanah, ada sejumlah besar penjaga pemerintah Yingzu yang ditempatkan, dan pertahanannya ketat Semua orang dari semua Sekte Abadi telah tiba, dan taman di halaman belakang penuh sesak Semuanya berdiri di sekitar bebatuan yang mengjulang tinggi Dan pada bebatuan tersebut terdapat retakan vertikal besar yang retak dari tengah bebatuan hingga ke bawah, dan muncullah energi perih yang kental dari sana Itulah pintu masuk ke alam rahasia hati abadi yang belum dibuka Orang-orang dari Alkimia Cabang Dao telah tiba, dan Master Sekte Bay telah datang sendiri Terdengar teriakan keras dari Fu Wei, dan kerumunan itu buru-buru menghindar, memberi jalan satu demi satu Bagi para murid, Sekte Abadi di tempat kejadian, seni bela diri dan Zong bukanlah apa-apa, dan mereka tidak mengenakan jubah pil, jadi tidak ada bedanya dengan mereka di luar Tapi Master Sekte Bay adalah seorang alkemis murni dan Alkimia peringkat ketiga, jadi saya harus menghormatinya Master Sekte Bay memimpin kerumunan melewati kerumunan, dan Lu Chen berada tepat di belakang Master Sekte Bay, bercampur dengan sekelompok penjaga Sekte Lu Chen, tiba-tiba, seseorang keluar dari kerumunan, menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak dengan marah Kamu memberontak dari Suan Lei Xianmen, bunuh aku kepala Suan Lei dan kabur dari Xianmen, beraninya kamu datang ke alam rahasia Xianxin Orang itu adalah seorang tetua dari Suan Lei Xianmen, yang dulunya adalah Si Abulai Semuanya, dia adalah Lu Chen, tolong cari dia Pada saat ini, Wakil Kepala Sekte Abadi Suan Lei juga keluar, menunjuk ke Lu Chen dan berkata kepada sembilan sekte abadi lainnya Orang-orang dari sembilan sekte besar abadi menatap Lu Chen dengan kemarahan di mata mereka, tetapi mereka tidak meledak di tempat Meskipun pejabat senior Suan Lei Xianmen menuduh Lu Chen, mereka tidak berani main-main, dan mereka tidak boleh main-main pada kesempatan ini Ini adalah rumah Ying Zhu, bukan tempat lain Tuan dari rumah Ying Zhu sangat kuat, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti Terlebih lagi, Lu Chen masih menjadi anggota sekte alkimia, jadi mereka tidak berani menghadapi Lu Chen di depan Master Sekte Gan, kecuali mereka ingin dimusnahkan oleh sekte alkimia Jika mereka ingin membunuh Lu Chen, mereka harus menghindari kondisi perlindungan dan zong untuk Lu Chen Lu Chen bukanlah seorang kultifator alkimia murni Dia biasanya tidak mengenakan jubah alkimia saat bepergian keluar, dan bahkan berpartisipasi dalam urusan seni bela diri Hal-hal ini tidak dilindungi oleh sekte alkimia, jadi mereka masih memiliki banyak peluang, dan mereka tidak terburu-buru Apa yang dilakukan Lu Chen secara terbuka di sini? Melihat aura ketidakpedulian Lu Chen terhadap semua makhluk hidup, seolah-olah dia tidak memperhatikan 10 sekte abadi teratas mereka Tidak perlu menebak, dia pasti sedang mencari peluang di alam rahasia hati peri Selama Lu Chen memasuki dunia rahasia, mereka dapat membunuh Lu Chen sesuka mereka Perubahan gerbang abadi Suanlei memiliki 9 gerbang abadi besar lainnya, dan gerbang abadi kecil lainnya memiliki kekuatan terbatas Tentu saja, menonton kegembiraan itu bagus, dan tidak ada yang mau terlibat Urusan sekte abadi akan diselesaikan oleh sekte abadi, dan kepala istana Yingzu tidak akan terlibat Dia hanya bertanggung jawab atas ketertiban di wilayah Yingzu dan pertahanan terhadap gangguan klan iblis Kepala Suanlei adalah puncak keabadian, kamu beberapa tingkat lebih rendah dari yang lain Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Master sekte Gan bertanya pada Lu Chen dengan suara rendah sambil berjalan Ku bilang aku dijebak dan dijebak, apa kamu percaya padaku? Lu Chen berhenti berbicara banyak, tetapi bertanya secara retoris Surat Master sekte Gan menganggup dengan acu tak acu, dan berkata Sekte Daven kami tidak tertarik dengan urusan sekte abadi Bahkan jika Anda membunuh semua kepala dari 10 sekte teratas, itu tidak akan berpengaruh pada sekte tersebut Selama Anda jangan memakai jubah merah untuk berakting Petik 2 Saya terutama fokus pada seni bela diri Saya pasti tidak bisa memakai jubah merah ketika saya berpartisipasi dalam seni bela diri Jika tidak sekte dan akan mengirim seseorang untuk menangkap saya Lu Chen tersenyum Saya pikir 10 sekte abadi memiliki banyak kebencian terhadap Anda Jika Anda memasuki dunia rahasia, mereka pasti akan menyerang Anda Anda akan berada dalam bahaya Anda optimis tentang Danzong Anda tidak boleh mengalami kecelakaan apapun Kalau tidak saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Danzong Master sekte Gan berpikir sejenak, lalu berkata Baiklah, saya akan memberitahu para penjaga untuk tidak mencari peluang Dan biarkan mereka mengikuti Anda dan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda Jangan, mereka tidak mengikuti saya, biarkan mereka menemukan peluang dan menghasilkan banyak uang Sangat mudah bagiku untuk bergerak sendiri Aku bisa menangani 10 sekte abadi Terlalu banyak orang akan menjadi beban Lu Chen menolak Apa? Master sekte Gan terkejut sejenak Dan kemudian berkata 10 sekte besar abadi 10 ribu abadi Anda berencana untuk melawan 10 ribu Saya cepat, mereka tidak bisa mengejar Saya berencana untuk berputar-putar bersama mereka Lu Chen tersenyum Dan berkata Kecuali alam rahasia hati abadi tidak bisa terbang Tidak ada jalan keluar Kamu setengah benar Ada larangan abadi di alam rahasia hati abadi Jadi kamu benar-benar tidak bisa terbang Master sekte Gan menggelengkan kepalanya Dan tiba-tiba ada kulit binatang terlipat di tangannya Dan dia memasukkannya ke Lu Chen Ini adalah peta alam rahasia hati abadi Kamu harus mempelajarinya dengan cermat dan menghafal medan dari alam rahasia Jika tidak, kamu akan menderita ketika berhadapan dengan 10 sekte besar abadi Titik petik 2 Lu Chen sangat gembira Dengan cepat menerima peta itu Dan membukanya untuk melihat Setelah sebatang dupa Semakin banyak energi abadi muncul dari dalam Retakan di bebatuan Dan bahkan kabut abadi pun muncul Gemuruh Terdengar suara putaran yang keras dari retakan itu Yang terus menerus dan tidak ada habisnya Segera setelah itu Retakan mulai meluas Seperti pintu batu yang telah tertutup debu selama ribuan tahun Perlahan terbuka di bawah pengaruh kekuatan tertentu Alam rahasia hati abadi terbuka Dan pintu masuknya hanya buka selama satu jam Yang abadi cepat masuk Semua sekte abadi harus mengalokasikan banyak tempat Dan jangan memasuki lebih dari satu Jika tidak, jangan salahkan rumah karena tidak berterima kasih Satu bulan kemudian Pintu masuk ke dunia rahasia akan terbuka lagi Yang abadi harus menunggu di pintu masuk terlebih dahulu Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa keluar jika melewatkan waktu Setelah pintu masuk ke dunia rahasia dibuka untuk kedua kalinya Itu akan ditutup sepenuhnya Dan tidak ada yang bisa bertahan di dalam Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan aura kuat keluar Mengumumkan masalah memasuki dunia rahasia Dan mendesak semua orang untuk masuk Pria parubaya itu bukanlah peri, tapi peri misterius Dan dia adalah penguasa istana Yingzu Suansian berada di atas keabadian surgawi dan termasuk dalam keabadian tingkat menengah Satu-satunya makhluk abadi tingkat menengah di Yingzu adalah penguasa istana Yingzu Ada banyak sekte peri di Yingzu Dan ada juga banyak master di puncak keabadian Tanpa seorang suansian yang duduk di kota Bagaimana mereka bisa mempertahankan tempat itu Setelah retakan terbuka sepenuhnya Gerbang cahaya besar tiba-tiba muncul Dan energi abadi yang tak ada habisnya mengalir keluar dari gerbang cahaya Tetapi orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang ada di dalam gerbang cahaya Gerbang cahaya besar ini adalah portal Yang merupakan pintu masuk ke alam rahasia hati peri Para abadi yang telah menunggu lama tidak bisa menahan kegembiraan mereka Dan bergegas ke gerbang cahaya satu demi satu dengan terengah-engah Melangkah ke alam rahasia hati peri Master Sektegan sangat tenang Dan tidak segera membiarkan Lu Chen dan para penjaga masuk Tetapi dengan sabar berdiri diam dan membiarkan orang-orang dari gerbang peri masuk terlebih dahulu Lu Chen, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu takut memasuki dunia rahasia? Wakil kepala Xuanlei memerintahkan murid-murid Xuanlei untuk memasuki arena Sambil memprovokasi Lu Chen Dengan kekuatan tempurmu Kamu sepenuhnya mampu melawan kami Apa yang kamu takutkan? Dia tahu bahwa Lu Chen sangat kuat Dan dia juga tahu bahwa dia bukanlah lawan Lu Chen Dia tidak akan berani memprovokasi Lu Chen di saat normal Tapi dia mendapat dukungan dari sembilan sekte besar abadi Jadi mengapa dia takut pada Lu Chen? Ada banyak puncak abadi di sembilan sekte abadi lainnya Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen Dia akan kalah jumlah Terlebih lagi Ada total 10.000 makhluk surgawi di 10 sekte surgawi teratas Dan mereka sangat kuat Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen Dia masih berada di masa-masa awal keabadian Jadi dia tidak bisa mengalahkan pengukulan puluhan ribu makhluk abadi Bukan Bahkan jika Lu Chen memecat penjaga dari sekte cabang besar sebagai pengawal Dia tidak akan lagi berada dalam lingkup sekte cabang besar ketika dia memasuki dunia rahasia Dan tidak akan menjadi masalah jika dia tidak membeli Akun Great Brand Sec Jumlah penjaga kurang dari seribu terbatas Bisakah mereka mengalahkan puluhan ribu malaikat? Para master adalah yang terakhir muncul Apa kamu tidak mengerti? Tapi Lu Chen berkata sambil tersenyum seperti ini Sangat marah karena wakil kepala Suan Lei penuh asap Baiklah, kami akan menunggumu di alam rahasia Wakil kepala Suan Lei mengucapkan sepatah kata pun dan pergi Lu dan Sian Setelah melangkah ke pintu masuk Dia akan diteleportasi secara acak ke berbagai tempat di alam rahasia hati abadi Penjaga utama dari sekte cabang besar datang Dan berkata kepada Lu Chen Kamu juga telah melihat peta alam rahasia hati abadi Peta alam rahasia hati abadi Ada Byun Sian Feng di ujung Tenggara Peluangnya sedikit dan relatif jauh Tidak ada yang pergi ke sana Cari peluang di sana Ayo berkumpul di sana Petik 2 Tidak perlu Cari saja peluang di alam rahasia negeri Dongeng Jangan khawatirkan urusanku Lu Chen menolak Tetapi Master Sekte Gan telah memerintahkan kita Sebelum penjaga utama dapat berbicara Master Sekte Gan menyela Mulai sekarang Dengarkan Lu dan Sian Jika dia tidak membiarkan mempeduli Maka jangan khawatir tentang itu Cari saja kesempatanmu Ketika semua orang dari Sian Men memasuki guang men Hanya ada dua organisasi khusus yang tersisa Dan Zong dan Sang Zong Namun Sang Zong dan Dan Zong tidak pernah banyak bertukar pikiran Dan mereka relatif acuh tak acuh satu sama lain Dan tidak ada komunikasi Orang-orang Sang Zong tidak menunggu Dan Zong Karavan yang menjaga ribuan orang segera berangkat Dan segera memasuki alam rahasia hati perih Master Sekte Gan Waktu hampir habis Apakah orang-orangmu masih bergerak? Melihat anggota Da Ven Zong belum bertindak Tuan dari rumah Yingzu bertanya dengan aneh Sekte besar kita lemah Jadi mari kita tunggu orang-orang dari rumah Yingzu masuk Lalu masuk terakhir Kata Master Sekte Gan Penguasa rumah Yingzu mengangguk Lalu melambaikan tangannya Tim penjaga rumah Yingzu segera melangkah maju Melangkah ke alam rahasia hati abadi Hanya saja jumlah penjaga di prefektur Yingzu Sangat mencengangkan Ada puluhan ribu malaikat Dengan jumlah orang yang begitu banyak Ini bukanlah sebuah tim Melainkan sebuah pasukan Wow Begitu banyak orang yang dikirim oleh prefektur Yingzu Lucen berkata sambil tersenyum Alam rahasia hati abadi bertanggung jawab Atas penguasa rumah Yingzu Tentu saja Rumah Yingzu tidak tunduk pada batasan kuota Dapat dimengerti bahwa Sekte Pilsaya bertanggung jawab Atas alam rahasia hati abadi Soverein Gan mengangkat bahu Mengatakan bahwa ini adalah hal Yang normal Setelah semua orang di rumah Yingzu Memasuki alam rahasia hati abadi Hanya mereka dari cabang besar yang tersisa Dan Master Sekte Gan membiarkan semua orang masuk Karena orang terakhir yang memasuki alam rahasia hati peri Dengan mudah dikirim ke tempat terpencil Dan tidak berpenghuni Tempatkan di dekat gerbang cahaya Inilah alasan mengapa Master Sekte Gan menunggu sampai akhir Terutama untuk melindungi Lucen Faktanya Banyak orang mengetahui hal ini Tetapi karena wajah pemimpin Sekte Gan Dia tidak bersaing dengan Davenzong untuk masuk terakhir Namun Lucen tidak seberuntung itu Alih-alih diteleportasi ke tempat terpencil Dia malah diteleportasi ke Lembah Jishui Lembah Jishui terletak di sisi Tengah alam rahasia hati abadi Tempat dengan lebih banyak peluang Namun lembah pencelupan air bukanlah lembah biasa Seluruh lembah peri sangat luas dan membentang ratusan juta mil Tetapi ada banyak air mancur yang bermunculan di lembah Dan bahkan air peri yang disemprotkan dari air mancur Melonjak hingga ketinggian 10 ribu kaki Dimana ada banyak peluang Tentu saja ada banyak orang Ketika Lucen muncul di lembah Jishui dan membuka matanya Dia sebenarnya mengadakan pertemuan tatap muka dengan beberapa murid Xuanlei Murid-murid Xuanlei itu semuanya adalah murid sejati Xuanlei Xianmen Semuanya adalah elit Xianmen Dan semuanya adalah makhluk abadi tingkat menengah Dan saat murid Xuanlei melihat Lucen Wajah mereka langsung berubah Mereka pernah melihat Lucen melawan Linlun Pada saat itu, hanya Lucen, seorang Earth Immortal tahap akhir Yang meninju Linlun, seorang Celestial Immortal tingkat menengah Dengan satu pukulan tanpa membuka penglihatannya Itu sangat tidak normal Tidak lama kemudian, Lucen berulang kali menerobos dari tahap akhir Earth Immortal Dan benar-benar menerobos alam surgawi abadi Terlebih lagi, Lucen, yang baru berada di masa-masa awal Celestial Immortal Meninju Tetua Agung yang berada di puncak Celestial Immortal tanpa membuka penglihatannya Dia hanyalah monster Kemudian, ketika Lucen bahkan membunuh pemimpin mereka Tidak ada yang melihatnya Namun, cincin abadi Xuanlei berisi kata-kata terakhir Siabulai Dan orang-orang dari 10 sekte abadi semuanya percaya bahwa Lucenlah yang melakukannya Karena, Tetua Agung sudah mati pada saat itu Dan satu-satunya orang yang masih memiliki kekuatan untuk membunuh Siabulai adalah Lucen Oleh karena itu, murid-murid Xuanlei yang berani menghadapi Lucen segera melarikan diri Dan berteriak sambil berlari Lucen muncul di lembah Jisui Xian Datang dan bunuh dia Teriakan itu menggema di lembah pengambilan air dan menyebar ke segala penjuru Segera, seluruh lembah Jisui terguncang Dengan teriakan dan langkah kaki yang terus-menerus Dan ribuan malaikat bergegas ke sini dari segala arah Makhluk surgawi itu semuanya adalah murid dari 10 sekte besar abadi Dan mereka semua mencari peluang di lembah Jisui Ketika mereka mendengar Lucen muncul di lembah Jisui Mereka segera bertindak Membunuh Lucen dan membalas kepala Xuanlei Xian Mensia juga merupakan salah satu misi mereka di alam rahasia hati abadi Hei, setidaknya kita adalah sesama siswa Jadi kamu tidak perlu memanggil seseorang, kan? Lucen memandang murid-murid Xuanlei yang berteriak sambil melarikan diri Dan berkata dengan marah Aku tidak punya dendam padamu Jangan paksa aku untuk membunuh semua orang Namun, murid-murid Xuanlei itu sama sekali tidak seperti Lulu Chen Mereka lari lebih cepat dan berteriak lebih keras Setelah beberapa saat Ribuan makhluk surgawi yang berlarian dari berbagai tempat telah bergegas ke posisi mereka Mereka semua adalah murid dari 10 sekte besar abadi Dan mengepung Lucen siap membunuhnya Di pinggiran, masih ada beberapa makhluk abadi yang menonton pertunjukan tersebut Mereka bukan anggota dari 10 sekte abadi teratas Beberapa dari mereka adalah anggota sekte kecil abadi Beberapa adalah pelindung pedagang Shangzong Dan beberapa adalah penjaga prefektur Ying Su Bahkan ada beberapa penjaga sekte besar yang sama malangnya dengan Lucen Dan dikirim ke sini bersama-sama Namun, Lucen mengandaikan kata-katanya dan melarang para penjaga mencampuri urusannya Para penjaga Dafenzong tidak punya pilihan selain menjadi penonton Tidak berani melanggar perintah Lucen Tapi mereka juga berkeringat untuk Lucen Ribuan makhluk surgawi datang dari 10 sekte abadi teratas Dan Lucen ingin bertarung melawan seribu dengan satu Bisakah ini dikalahkan? Bahkan dengan semua penjaga masuk, seribu lawan seribu Pertempuran ini agak sulit untuk dilawan Bagaimanapun, murid dari 10 sekte abadi teratas tidak lemah Jadi mereka tidak mudah untuk diberhentikan Lalu apa? Kenapa kalian semua malaikat tingkat junior dan menengah Di mana para master tingkat akhir dan puncak? Lucen melirik murid dari 10 sekte besar abadi Dan kemudian bertanya Kepala dan tetua kita secara alami pergi ke hutan hati abadi Di mana ada lebih banyak peluang Lembah air tidak sepadan dengan waktu mereka Seorang murid dari sekte abadi besar berdiri dan berkata sambil mencibir Kami cukup untuk berurusan denganmu Saya akan membawa kepalamu kembali ke pemimpin sekte untuk menerima hadiah Aku tidak punya keluhan denganmu Dan aku bahkan tidak mengenal sebagian besar darimu Aku tidak ingin membunuhmu Lucen menghela nafas dan mencoba yang terbaik untuk membujuk Kepala dan orang yang lebih tua tidak ada di sini Bahkan para master di tahap akhir tiansian Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu harus pergi Lucen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu Kamu bisa mengalahkan makhluk surgawi puncak Tapi bisakah kamu mengalahkan ribuan dari kami Benar Begitu kita bangkit Dia bukanlah tandingan dua tinju dan empat telapak tangan Dia masih dalam tahap awal celestial imortal Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya Tubuh fisiknya tidak sekuat itu Dia tidak dapat menahan kita beberapa kali Berhenti bicara omong kosong Ayo pergi bersama Bunuh dia lebih awal Jangan buang waktu Terlepas dari bujukan Lucen Para murid dari 10 sekte abadi berteriak pada Lucen Dan bergegas menuju Lucen Mereka tahu bahwa kekuatan Lucen sangat kuat Dan dia memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh puncak keabadian Tetapi Lucen masih dalam tahap awal keabadian Dan wilayahnya tidak tinggi Jadi tubuh fisiknya seharusnya tidak menjadi cukup kuat Dan mereka mengandalkan jumlah orang yang besar Ribuan orang mengalahkan satu orang Bagaimana mereka bisa menatap mata Lucen Membunuh Ribuan murid menyerang dari segala arah dengan senjata di tangan mereka Dengan aura yang ganas dan mematikan Kalau begitu Kita hanya bisa menodai lembah air dengan darah Lucen menghela nafas Dan kemudian esensi surgawi beredar Dan tinju penghancur dunia keluar Ledakan Dengan satu pukulan Murid Celestial Imortal tingkat menengah Yang bergegas ke depan gagal menangkapnya Dan pedangnya patah dan dia mati Kanopi darah meledak Roh Primordial telah lolos Hati-hati dengan tinjunya Dia menggunakan keterampilan tempur karate tingkat tinggi Dan tinjunya sangat kuat Roh Primordial bergegas ke langit Berteriak dengan enggan Terus-menerus mengingatkan para murid sekte abadi lainnya Namun Ribuan murid dari sepuluh sekte abadi teratas Telah melancarkan serangan sengit Visi mereka semua terbuka penuh Dan mereka semua mencoba yang terbaik Untuk membunuh Lucen Dan kembali untuk menerima hadiah Oleh karena itu Bahkan setelah mendengar pengingat dari roh Primordial Ribuan murid masih bergegas maju Dan tidak mengubah taktik mereka melawan Lucen Membunuh Wajah Lucen menjadi dingin Kelima naga tidak mampu bertarung Tetapi mereka telah sepenuhnya mengaktifkan keterampilan tempur penghancur dunia mereka Dan pukulan mereka sangat cepat Satu lawan seribu Meskipun ada banyak musuh Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal keabadian Dan hanya 200 orang yang berada di tahap tengah keabadian Dan mereka sama sekali tidak menarik perhatian Lucen Lucen sudah berada di tahap tengah Celestial Imortal Dan kekuatannya sangat kuat Bahkan jika orang yang membunuh adalah puncak dari seribu dewa surgawi Tidak perlu bertarung Kekuatan dasar yang kuat saja Dikombinasikan dengan mie si kuan tingkat abadi terbaik Sudah cukup untuk mengalahkan semua makhluk surgawi Sejak memasuki Xuanlei Xianmen Lucen telah menahan diri untuk tidak berkelahi Menghindari masalah yang tidak perlu sampai dia dewasa Setelah memenggal kepala Fuguihua Dia menjadi sasaran sekte abadi naga patah Lucen tidak ingin menjadi sasaran lebih banyak orang Keturunan sembilan naga, wilayah abadi Megatron Umumnya, makhluk abadi tidak mau memprovokasi keturunan Jiulong Tapi bukan berarti semua makhluk abadi Masih ada orang sombong seperti Duo Xuiliu di Xianyu Alasan utama mengapa Zansia tidak datang untuk bertarung saat itu Adalah karena tidak ada orang luar di tempat kejadian Jadi Lucen sangat tidak bermoral Adapun alam rahasia hati abadi, hanya makhluk surgawi yang bisa masuk Itu dibuat khusus untuk Lucen Dalam semua pertempuran di sini, musuhnya abadi Lucen dapat terus menjaga rahasianya tanpa berkelahi Di bawah serangan ribuan makhluk surgawi Miesi Kuan Lucen secepat kilat Dan dia meninju seperti hujan lebat Satu pukulan pada satu waktu, tak terkalahkan Bang bang bang, dalam sekejap mata, dengan puluhan pukulan, puluhan murid Xianmen terpesona Kanopi darah bermekaran satu demi satu Roh primordial keluar satu per satu Meskipun ada banyak murid dari sepuluh sekte besar abadi Tidak ada seorang pun yang menjadi musuh Lucen Namun, tubuh fisik Lucen begitu kuat sehingga murid dari sepuluh sekte abadi meremehkannya Saat Lucen meledakkan lusinan musuh, dia juga terkena banyak serangan Tetapi semuanya traumatis Kemampuan penyembuhan diri dari tubuh peri saja sudah cukup untuk memulihkan luka ringan ini Dan saya bahkan tidak repot-repot meminum ramuan penyembuh Keturunan Jiulong, yang tak terkalahkan di level yang sama, jelas bukan gedok Murid dari sepuluh sekte besar abadi tidak berhenti menyerang karena hilangnya puluhan orang Sebaliknya, mereka mengira serangan itu tidak cukup keras dan Lucen belum cukup terkena pukulannya Dan mereka menjadi lebih gila lagi Apakah menurutmu aku membunuh terlalu sedikit? Tidak apa-apa, aku akan membunuh kalian dan membiarkan darahmu mengalir seperti sungai Selama kamu ingin bertarung, aku bisa membunuh kalian yang terakhir Melihat orang-orang ini masih menolak untuk berhenti, Lucen juga merasa kesal Setelah itu, di bawah serangan musuh yang tak terhitung jumlahnya Lucen terus menggunakan Mie Sikuan Dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang Menunjuk dari timur ke timur, menunjuk dari barat ke barat Tidak ada yang bisa menghentikannya Pada saat itu, bunga darah bermekaran di Jis Huigu Setiap jiwa melarikan diri dan banyak tubuh abadi diledakkan di sini Hanya dalam satu waktu dupa, lebih dari 500 orang dari 10 sekte abadi dipukuli sampai mati oleh Lucen Dan lebih dari setengahnya hilang Orang cabul, sangat mesum Kami bahkan tidak memiliki visi, dan ribuan Dari kami dikalahkan, tetapi kami semua adalah visi Tubuh fisik Lucen terlalu kuat Dia benar-benar dapat menahan pukulan Dewa Surgawi kita di tahap tengah Pertempuran ini tidak dapat dilakukan lagi Pasti ada seorang master di puncak makhluk surgawi yang dapat menghancurkan tubuh Lucen Jika tidak maka akan sia-sia tidak peduli berapa banyak dari kita Pergi, atau kita semua akan dibunuh oleh Lucen 10 murid sekte abadi yang tersisa akhirnya ketakutan Dan mereka melarikan diri satu demi satu, di mana mereka masih ingin bertarung Lawan berhenti berkelahi dan melarikan diri, tetapi Lucen tidak mengejarnya Itu bukan plan musuh, bukan karena kebencian yang mendalam Dan bukan karena mereka ingin membunuh mereka, tidak perlu membunuh mereka semua Dengan satu musuh melawan seribu, kamu bisa mengalahkan seribu orang Ahli seni bela diri dan zong ini Hal yang paling menakjubkan adalah dia tidak membuka visinya Dan dia membawa ribuan orang untuk bertarung Saya khawatir tidak akan ada orang kedua di alam abadi hari ini Dia hanya berada di tahap pertengahan Celestial Immortal Jika dia mencapai puncak Celestial Immortal, bukankah dia akan mampu melawan Yuansian? Itu pasti mungkin, bakat anak ini sangat tinggi, jarang terjadi di dunia Untungnya, kami bukan anggota dari 10 sekte besar abadi, dan kami belum terlibat dalam pertempuran mereka Jika tidak, akan sangat menakutkan menghadapi orang mesum seperti itu Benar, yang terbaik dan teraman adalah menjadi penonton pemakan melon Orang-orang abadi yang menyaksikan pertempuran di luar semuanya dikejutkan oleh kekuatan bertarung lucen yang menakutkan, dan ada banyak diskusi Beberapa dari makhluk abadi itu adalah anggota sekte Xiaoxian Ada juga pelindung pedagang Shangzong, dan bahkan penjaga prefektur Ying Su Kekuatan bertarung lucen mengejutkan penonton, dan karena permusuhan antara 10 sekte abadi teratas dan lucen Para dewa abadi yang menjadi penonton tidak berani mendekati lucen, jangan sampai mereka terlibat dalam masalah Lucen tidak punya banyak, jadi dia hanya membersihkan medan perang tanpa membuang waktu, mencari peluang di Lembah Jisui Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, para dewa di Lembah Jisui menghormatinya dari kejauhan, dan tidak ada yang bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan Ada cukup banyak harta karun jenius di Jisui Go, tetapi sulit bagi harta karun tanpa efek khusus untuk masuk ke mata lucen Lucen memanen ramuan langka, tetapi tidak pernah menemukan peluang yang lebih baik, jadi dia ingin meninggalkan Lembah Jisui dan mencarinya di daerah lain Hei, bukan, ada harta karun yang sangat bagus di sini, tapi kamu tidak mengambilnya Apa yang kamu pikirkan, pada saat ini, di dalam Chaos Orb, terdengar teriakan ketidakpuasan dari Green Skullet Dragon Harta karun apa, saya telah menjelajahi Lembah Pengisian Air, dan tidak ada apa-apa di sana kecuali obat peri Mungkinkah Anda ingin saya menggali tiga ribu kaki untuk menemukan cacing tanah di tanah domain abadi Lucen menjawab, ini bukan menggali, itu mengambil air Dalong berkata dengan marah lagi, harta terbesar di Lembah Peri ini adalah air mancur itu Air mancur, Lucen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan tiba-tiba menyadari Momo-momong, aku lupa kolam di Chaos Pearl, dan airnya perlu diganti Kolam di dalam Chaos Orb penuh dengan mata air spiritual, yang merupakan yang terbaik di dunia fana, tetapi merupakan air limbah di negeri Dongeng Naga besar perlu direndam dalam air peri untuk berevolusi, dan mata air spiritual di kolam itu harus diganti Cepat ganti, begitu saya sampai di Lembah Peri ini, saya langsung menyadari bahwa air mancur di sini tidak Sederhana, air peri yang disemprotkan tidak hanya mengandung energi peri yang kuat, tetapi juga mengandung semacam pesona peri Yang sangat baik untuk evolusi saya Desak Dalong, si Anyun, mata Lucen berbinar, dan dia bertanya lagi, sajak peri macam apa itu? Bisakah membuka titik aku puntur? Mungkin tidak, jimat peri semacam ini bagus untuk naga, tapi mungkin tidak berguna untuk manusia Dalong bilang begitu, biarkan aku pergi, air peri dari Lembah Jisui terutama digunakan untuk klan naga Mendengar bahwa air berharga dari air mancur tidak berpengaruh pada manusia, Lucen sedikit kecewa Seharusnya begitu, kalau tidak kenapa hanya aku yang bisa merasakannya, tapi umat manusiamu tidak punya akal sama sekali Dalong berhenti sejenak, lalu berkata, lihatlah makhluk abadi di luar, mereka semua mencari obat mujarab sepertimu, dan mereka bahkan tidak melirik ke air mancur ini Lucen mengangkat kepalanya dan melirik, dan tentu saja, orang-orang abadi di kejauhan, seperti yang dikatakan Dalong, semuanya meremehkan obat-obatan abadi yang langka, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk tertarik pada air abadi di mana-mana Ini menunjukkan satu hal, semua orang tidak tahu bahwa air peri memiliki efek khusus, tetapi naga skala hijau tahu Virefox juga ada di Chaos Orb, tetapi Virefox berkonsentrasi pada alkimia, dan belum merasakan bahwa air peri mempunyai efek apapun Ini juga menunjukkan dari sisi bahwa air peri dari Jiswigu tidak berguna untuk Virefox Kudengar pulau naga jahat adalah tempat berkumpulnya naga jahatmu, seharusnya ada air peri untukmu di sana, kenapa ada juga di sini? Lucen bertanya sedikit bingung, saya belum pernah ke pulau naga, bagaimana saya tahu? Lagi pula, ini bukan penglei Fireland, ini adalah alam rahasia hati peri, bukan di ruang yang sama Mungkinkah air surgawi pulau Elong juga mengalir dari sini? Kata Dalong, lupakan saja, ayo kita lakukan, air mancur di sini berguna bagimu, ini peluang besar Lucen tidak bertanya lagi, dan segera meraih Chaos Orb dan menuangkan semua mata air roh ke dalam kolam Mengingat ukuran naga Kinglin yang besar, Lucen hanya memperbesar kumpulan manik kekacauan seratus kali lipat untuk membentuk kolam besar Kemudian, Lucen secara acak menemukan air mancur, menuangkan semua air peri dari air mancur ke dalam Chaos Orb, dan menuangkannya ke dalam kolam besar Setelah kolam diperbesar, kapasitas air yang dapat ditampungnya seratus kali lipat dari sebelumnya, dan Lucen butuh waktu lama untuk mengisi kolam besar itu dengan dupa Segera setelah kolam itu terisi, naga itu berlari dengan tidak sabar, terjun ke dalam kolam besar, dan berenang dengan gembira Benar saja, ini bukan air peri biasa, ini berisi sajak peri naga Dalong menyesap air peri, terkejut sekaligus gembira Nima, ini air peri dari longkuan, air berharga yang dapat membantu naga berevolusi dengan cepat Apakah kamu sudah berkembang? Lucen bertanya sambil tersenyum Saya sudah berkembang Dalong mengangguk, ini bagus untuk dikembangkan Tawa Lucen agak aneh Hei, apa yang kamu coba lakukan padaku? Mendengar perubahan tawa Lucen, Dalong langsung merasa itu bukan hal yang baik, dan wajahnya langsung berubah Air peri longkuan dapat membantumu berevolusi dengan cepat Kapan kamu akan berevolusi menjadi naga jahat tingkat 4? Lucen bertanya 10 atau 8 tahun Kata Dalong cepat 10 atau 8 tahun, hari bunga bakung terasa dingin Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata Aku akan memberimu 10 hari 8 hari Kamu harus berevolusi ke tingkat keempat, lalu keluar dan bantu aku bertarung Hei, bos, ketika Anda menemukan tanah harta karun budidaya terbaik, basis budidaya Anda akan maju pesat Dan Anda akan menerobos 3 alam utama berturut-turut Tapi aku belum menemukan tempat yang bagus Evolusinya sangat lambat Sekarang aku hanya berada di level binatang peri tingkat pertama 10 hari 8 hari sangat singkat Aku tidak bisa mengembangkan 3 besar posisi level bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku Bahkan jika kamu begitu hebat, menerobos dunia besar akan memakan waktu lebih dari 10 atau 8 hari Bagaimana kamu bisa bertanya padaku Lagi pula, jangan berharap membiarkanku bertarung di tempat yang dilarang terbang Langit adalah sarang naga Jika kamu membiarkan naga tergeletak di tanah untuk bertarung, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu Kata Dalong tidak puas Oke, cepat berevolusi Naikkan pangkatmu secepatnya Aku akan berguna untukmu di masa depan Lucen berkata dengan marah Kamu selalu mendesaku untuk berevolusi Kenapa kamu tidak membantu rubah itu berkembang Dalong bergumam dengan ketidakpuasan Lalu menunjuk ke arah Firefox yang sedang membuat alkimia Rubah itu sekarang menjadi binatang api peri Dan dia pasti bisa bertarung di peringkat yang lebih tinggi Sayang sekali kamu selalu membiarkannya membuat alkimia Firefox telah mengambil jalur alkimia Ketertarikannya pada alkimia Dan misinya juga pada alkimia Jika tidak ada yang bisa dilakukan Jangan ikut campur Lucen berpikir sejenak Lalu berkata Binatang api abadi memiliki ramuan khusus yang membantu evolusi Tetapi bahan ramuan itu tidak berguna bagi saya sekarang Dan saya akan mendapatkannya di masa depan Kecepatan evolusi Firefox akan pastinya tidak akan lebih lambat dari milikmu Setelah selesai berbicara Lucen keluar dari lembah dan tidak tinggal di sini lagi Di Jishuigu Peluang terbesar ternyata adalah air abadi Longkuan Sayangnya Longkuan Siansui adalah air naga yang berharga Dan tidak ada gunanya bagi manusia Setelah perjalanan ini Dalong lah yang mendapatkan peluang besar Bukan Lucen Namun, Dalong punya peluang Dan secara tidak langsung Lucen punya peluang Begitu pangkat naga besar naik Itu akan menjadi naga pertempuran yang kuat Yang merupakan tangan kanan Lucen Dan itu akan sangat membantu Lucen Ada lebih dari 10 area di alam rahasia hati abadi Dan area pusatnya adalah hutan hati abadi Legenda mengatakan bahwa hutan hati peri memiliki sedikit hubungan dengan alam atas Dan itu adalah celah dari alam atas Oleh karena itu Siansin Lin tidak hanya memiliki peluang terbanyak Tetapi juga memiliki peluang besar Para master dari 10 sekte abadi semuanya pergi ke hutan Siansin Dan karena kesempatan besar inilah mereka pergi ke sana Dewa yang tinggal di daerah lain untuk mencari peluang secara alami Tidak memiliki budidaya yang tinggi Sama seperti pertempuran Jisui Gu Murid dari 10 sekte abadi tidak berguna bahkan di tahap akhir Tiansian Mereka pada dasarnya adalah udang kecil Jadi tidak heran jika mereka tidak dihancurkan oleh Lucen Bagi Lucen, ketika mencari peluang Dia mencari peluang besar Dan pada dasarnya dia meremehkan peluang kecil Ketika Lucen meninggalkan lembah Jisui Dia langsung menuju hutan Siansin Namun, antara lembah Jisui dan hutan Siansin Ada gunung siangu yang sangat besar Gunung tulang peri penuh dengan tulang peri kuno Dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari Bagian dalamnya menakutkan dan menakutkan Dan dikatakan bahwa ada hal-hal jahat yang membunuh makhluk abadi Semua makhluk abadi yang memasuki alam rahasia hati abadi Memiliki peta di sini Dan semua mengetahui situasi umum gunung Baigu Sebagian besar makhluk abadi lebih memilih mengambil jalan memutar Daripada memasuki gunung siangu dari lembah Jisui ke hutan Siansin Lucen juga tidak menyukai gunung Bon Dan berpikir untuk mengambil jalan memutar Tetapi mengingat dilarang terbang di tempat rahasia Dan jalan memutar tersebut membuang terlalu banyak waktu Dengan berjalan kaki Dia langsung pergi ke gunung siangu Lucen memiliki banyak cara Dan dia juga memiliki pembuluh darah jiwa naga Untuk melindungi tubuhnya Kejahatan apa yang dia takuti Begitu dia memasuki gunung siangu Lucen merasakan suasana menakutkan Yang tak dapat dijelaskan menghampirinya Nampaknya ada ribuan jiwa dan segala macam keluh kesah Yang terus-menerus mengelilingi saya Yang membuat orang merasa tidak tenang Di dunia fana Lucen pergi ke sarang iblis dan memasuki dunia bawah Dan melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya Tetapi dia tidak merasa takut Namun di gunung siangu Lucen akhirnya merasakan bagaimana rasanya takut Tidak ada ketakutan yang besar Keturunan sembilan naga begitu berani Sehingga dia bisa merasakan sedikit ketakutan Yang mana itu sudah tidak normal Bukankah kamu bilang tidak ada hantu di siangu Jika ada Itu siau kian juga Beraninya kamu Akankah ada keberadaan menakutkan lainnya Di gunung tulang abadi ini Lucen berpikir hanya ada hantu yang menakutkan Tapi dia tidak takut pada hantu Lalu dia benar-benar tidak bisa memikirkan Apa yang bisa membuatnya merasa sedikit takut Terima kasih telah menonton